Halo? Sayang kamu lagi ngapain? Nongkrong? Nongkrong sama siapa? Kok kamu gak ngabarin aku sih? Gak ngasih tau aku dulu? Lupa? Kamu lupa gitu sama aku? Kok gak ngasih kabar ke aku? Ih kamu jahit banget sih Karena aku pacar kamu, kamu kok lupa sama aku? Bukannya gimana-gimana tapi kan Rasanya tuh gak enak tau kalo gak apa-apa tuh gak dikabarin Aku aja kalo aku mau ngapa-ngapain Atau mau kemana-mana aku selalu ngabarin kamu Kebiasaan dah kamu? Kebiasaan dah kamu? Nongkrong gimana? Kebiasa kamu sih? Kok gak ajak-ajak aku? Oh, acara organisasi Ini emang ngadain even apalagi Pasti banyak cewek-cewek ya? Oke Pokoknya kamu selalu ngasih kabar aku deh Hmm Biar aku tuh gak khawatir tau Ya tadi bagi aja kamu juga gak ngasih kabar kan? Udah bangun apa belum itu tadi bagi pas subuh Kamu subuh apa enggak Ya penting banget lah Emang kamu nganggepnya gak penting gitu? Kabar itu penting banget sayang Iya sangat penting lah Ya itu tandanya Kalo selalu ngasih kabar itu berarti selalu inget Berarti kamu gak selalu inget aku lah Kalo kamu jarang ngasih kabar Ya itu yang aku rasain Setiap kalo aku mau apa-apa Atau mau kemana-mana gitu Aku selalu ngabarin kamu Soalnya aku selalu inget sama kamu Apa? Ya kalo aku gak ngasih kabar ke kamu Gak ngasih tau aku Mau keluar sama siapa Atau aku lagi sama siapa Cewek apa cowok gitu Ntar kalo kamu pas bergologin aku Ntar kamu salah paham Emangnya kamu gak berpikir kayak gitu Ya lebih baik Ngomong apa adanya Kalo emang Mau keluar sama cowok Temen cowok gitu Itu Kalo kamu mau keluar sama temen cowok Lebih baik Ngomong apa adanya Gak apa-apa Daripada ntar aku mergologin Jadi salah paham Ya gak cemburu lah Kalo biasa-biasa aja Kalo cuma sekedar sama temen-temen Yang penting gak berduaan Kalo bareng temen-temen banyak Ya gak apa-apa Walaupun temen Sama cewek sama cowok Jalan berduaan Itu gak baik tau Aku gak suka Gak akan setuju Gak akan izinin Kamu juga kan dulu Salah paham kan Terus Aku berpikir Gini Aku kan belajar dari Kejadian yang dulu tuh Kamu salah paham Aku jalan sama temen aku Padahal kan gak ada apa-apa Cuma disuruh guru tuh Buat beli Apa tuh peralatan Buat event Ngadain event Kan dia ketuanya Aku sekretaris Jadi disuruh Berangkat barengnya tuh Kamu salah paham Hampir aja kamu kan Ya hampir kamu tau aja kan dia Hampir berantem kan Gara-gara salah paham Ah iya Makanya Sejak saat itu tuh aku Selalu ngasih kabar kamu Biar kamu gak Salah paham gitu Kamu juga dong harusnya Emang kamu gak takut kok Aku salah paham Pokoknya selalu ya Kasih kabar pokoknya Mungkin Ya 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 Abis itu Kamu langsung pulang Atau mau kemana gitu iya boleh kalau mau main ke rumah aku eh tapi kita ketemuan di luar aja ya jangan main di rumah soalnya di rumah lagi gak ada orang iya cuma aku sendiri gak enak aja ntar dilihat tetangga keluarga aku lagi ada acara jadi aku gak ikut soalnya aku bagel badan aku bagel bagel masih capek jadi gak ikut soalnya itu perjalanan jauh jadi aku di rumah sendirian palingan pulangnya besok ya beranilah aku orang di rumah aku sendiri ngapain gak berani tidur sendiri di rumah kau usah gak jadi temenin ntar malah diomongin tetangga ya walaupun kau mengajak temen-temen kamu namanya juga tetangga pasti pada julid pada ngomongin semua jangan dosa udah lah kita ketemuan dimana gitu aja jangan di rumahku ya ntar aku kabarin ntar aku kirimin lokasinya ini kamu udah mau selesai atau masih lama sih oh iya deh apa mau jumat aku sekarang mau kenapa oh kamu mau ngajak aku kesini kesana maksudnya emang gak apa-apa aku ikutan kan aku ya agak canggung juga sih kan aku gak gota jadi aku agak canggung gitu emang gak apa-apa ya udah deh aku lagi tuh apa ah gak jadi gak jadi aku gak mau kalau gitu ya aku gak suka aja kalau rame-rame yang gitu di sini aku tuh butuh ketenangan ya udah kalau gitu kalau kamu maksa mau main ke rumah tapi jangan di dalam ya di luar aja ntar malah tetangga pada salah faham iya ntar aku tungguin tapi serius jangan masuk rumah gak ada orang di rumah soalnya iya gak apa-apa lah ntar aku buatin minuman disana aku ambilin gejaan aku taruh di luar kita makan di luar rumah gak apa-apa di teras kan apa sih kamu ngebet banget mau masuk rumah jangan ih emang gak apa-apa nih kamu teleponan terus sama aku yaudah ya aku seneng lah malahan ada temennya gitu pokoknya aku tuh seneng banget kalau apa-apa dikasih tau apa-apa ditemenin gitu yaudah 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 bagi aku itu penting banget pokoknya kamu janji ya pokoknya selalu kasih aku kabar selalu bilang aku kalau ada apa-apa jangan ada yang sembunyiin pokoknya terbuka lah semuanya sama aku ya terbuka ih bukan yang itu terbuka yang pokoknya gak ada yang sembunyiin gitu maksudnya apa sih kamu ih dasar iya aku kan semuanya udah terbuka aku selalu cerita sama kamu selalu curhat sama kamu kan gak apa-apa kalau apa-apa itu aku ngomong aku bilang ke kamu apa coba yang gak aku bilang ke kamu semuanya udah aku ngomongin ke kamu aku bicara ini ke kamu iya kan bagi aku tuh kamu orang kepercayaan aku orang yang paling deket sama aku yang aku percayain aku nyaman aja kalau cerita apa-apa ke kamu iya kan kamu pacar aku aku tuh sayang banget sama kamu udah aku anggap kayak diriku sendiri gitu tapi lebih lebih lah pokoknya makanya aku tuh suka banget apa-apa tuh bilang ke kamu suka gak sih kamu ngasih tau maksudnya siapa yang serius dong tertawa terus kamu tuh itu siapa yang manggil kamu tuh dipanggil kamu ya kesan aja kamu gak apa-apa kan saya tahu butuh bantuan kamu kok temen-temen kamu kok manggil kamu gak apa-apa yaudah dilanjut aja gak apa-apa kok serius gak apa-apa ntar aku nungin kamu aja atau lagi juga ketemu kan iyalah kesana tuh kamu dipanggil terus tuh tuh kan tuh kan malah disorakin temen-temen pacaran mulu tuh katanya aku denger ya emang bener sih kata mereka lagian tuh kamu pacaran mulu pedasannya gak apa-apa ya dadah babes sayang mwah kata 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 Terima kasih.